Alhamdulillah Pak Kapolsek, Pak Adil Samir, Pak Ketua Panitia Penyelenggara Desa Weni Jantan, Pak Haji Mancur Yunus, Bipinan Moro Pesatren, Pak Haji Mancur Yunus, Bapak Bapak Ibu-ibu sadayana, anu kusim kuridim di hormat Bapak khusus, punua, wajajak, alihistri, anu kusim kuridim di hormat Laku tipa yuk, maka orang seserangan majak dan puji serang syukur ke Allah SWT Alhamdulillah, orang sadayani asak pelengar yuk Kalian masih dipasihkan kesehatan ke Allah SWT Sehat lahir, sehat batin Salawatul Salamna Mungkin tetap dihubungkan ke jenjinan orang Nabi Yana, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Katun kapal keluargana, kapal syahabatna Teka katun ka orang sadayana Anu selatiasa, tumut serangka akan ajaran Amin Ya Allah, Ya Rabu'alaikum Pak Ketua Panitia Ijinkanlah saya membacakan PC-PC sebagai program dari tahapan yang sudah ditentukan oleh Panitia PC-PC calon kepala desa Windu Jantan Awal 2019 2025 Perkembangan desa Windu Jantan Selama 6 tahun terakhir Mengalami perkembangan yang cukup mengembanyakan Walaupun disanari Juga masih terdapat kekurangan disana sini Namun demikian Capaian yang sudah ditetapkan oleh desa Windu Jantan Menjadi mona dasar Untuk melaju pada tahapan selanjutnya Kesengabungan diperlukan Supaya Target pembangunan desa Dapat kerealisasi secara maksimal Salah satu capaian Desa Windu Jantan adalah Masuknya desa Windu Jantan dalam kategori maju Berdasarkan penilaian indeks desa membangun IDF Yang dikeluarkan oleh kementerian desa Ataupun pengolahan desa Dibagi dengan tiga tahapan Satu Desa berkembang Dua Desa maju Tiga Desa mandiri Dalam hal ini Desa Windu Jantan sudah memasuki level kedua Yaitu desa maju Hal ini tentunya bisa tercapai berkat Dukungan dan kerjasama semua komponen masyarakat Sehingga Desa Windu Jantan sampai tahap yang sekarang Dengan mempertimbangkan capaian di atas Maka Saya Pencawonan Kepala Desa tahun 2019 ini Akan mencoba berakhir untuk membawa desa Windu Jantan melangkah ke level tiga Yaitu desa mandiri melalui visi-visi yang akan diurekan di bawah ini Dengan mohon rahmat dan hidayah dari Allah SWT Serta nasab otimisme Akan potensi dan sumber daya Serta tekan untuk mewujudkan Desa Windu Jantan Lebih baik di segala bidang Maka Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Saya Dalam pencawonan Kepala Desa Tahun 2019 Tahun 2025 Ini mempunyai Visi dan misi Yaitu Visi Memujudkan Di Jantan Masagi Mandiri Sejahtera Dan religius Tahun 2025 Masagi mengandung dua makna Satu Masagi dalam filosofi Sunda Mempunyai arti Orang yang memiliki banyak kemampuan Dan tidak ada kekurangannya Saya berkeinginan Saya berkeinginan ke depan Masyarakat Desa Windu Jantan Mempunyai kemampuan Berbagai bidang Baik dalam bidang Kesehatan Ekonomi Dan Dalam bahasa Sunda Bisa diartikan Otak Otaknya pinter Awangnya sehat Jel betul Nawarak Yang kedua Masagi dalam arti Kepedekan Dari mandiri Sejahtera Dan religius Mandiri Mandiri artinya Mampu memenuhi Semua kebutuhan Dasarnya Dengan kemampuan Mereka sendiri Sejahtera Artinya Masyarakat Memiliki Tiga Kesejahteraan Atau Kemampuan Ekonomi Yang cukup Dalam memenuhi Semua kebutuhan Baik Sadat Pangan Maupun Papak Relius Artinya Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Setiap Aktivitas Masyarakat Baik Yang Sifatnya Kegiatan Individu Maupun Kegiatan Kemasyarakatan Misi Desa Wiyu Jante Satu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Strategi Desa Secara Berkesin Nambungan Untuk Mendukung Perekonomian Desa Berdasarkan Skala Prioritas Dua Meningkatkan Pembangunan Di bidang Ilmu Pengetahuan Untuk Mendorong Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Agar Memiliki Wawasan Keterampilan Sehingga Mampu Menjadi Manusia Yang Memiliki Daya saing Lebih Tiga Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dengan Mendorong Semakin Tumbuh Dan Perkembangannya Pembangunan Di bidang Pertanian Home Industri Usaha Usaha Mikro Kecil Dan Bangunan Serta Mengembangkan Para Wisata Empat Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Baik Dengan Memutangkan Pelayanan Terhadap Masyarakat Lima Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan Masyarakat Desa Winijatan Yang Bertiman Dan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Kisah Demikian Paparan Visi Dan Visi Program Kerja Ami Sampaikan Dengan Harapan Dalam Proses Pembangunan Selama Enam Tahun Kedepan Akan Lebih Tengarah Dan Dapat Dirasakan Oleh Mampaatnya Oleh Seluruh Kapisan Masyarakat Secara Adil Dan Berkesinambungan Sehingga Dapat Mewujudkan Masyarakat Windu Jantan Yang Masyaki Sejahtera Mandiri Dan Religius Terima Terima Kasih Atas Perhatian Dan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Semoga Allah Subhanahu Al-Qa'ala Merudui kita Semua Sehingga Apa yang Kita cita-citakan Diberikan Kesuksesan Dan Kemudahan Dalam Memujudkannya Amin Ya Rabbal Alamin Wa binayitopi Kalidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Yang kami Hormati Bapak Konsek Kecamanan Galu Gede Beserta Jajaranya Yang kami Hormati Bapak Enramir Dan Kecamanan Galu Gede Beserta Jajaranya Yang kami Hormati Bapak Ketua Kepanitia Bilakadis Bisa Wadudak Tahun 29 Beserta Jajaranya Yang kami Hormati Bapak PGS Kepala Desa Widu Jajaranya Kampu Yang Mewakilinya Yang kami Hormati Bapak Bapak Para Sesepuh Para Alim Ulama Para Tokoh Dan Seluruh Kepala Desa Widu Jajaranya Yang Saya Cintai Bapak Bapak Yang kami Hormati Terlebih Jauhlu Marilah Kita Pancangkan Hujan Dan Bunyi Syukur Terhadiran Terlalu Subhanallah Yang telah Merimpahkan Rahmat Dan Hidayahnya Kepada kita Sekalian Sehingga kita Bisa berkumpul Di tempat ini Dengan keadaan Sehat Salah 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 Semoga Tetap Dilipas Surahkan Kepada Tunjuan Kita Nabi Besar Muhammad Salah 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 Keluarganya Para Sohabatnya Dan Para Rumatnya Termasuk Kita Sekalian Bapak Bapak Yang kami Hormati Dalam Kesempatan Ini Ijinkan Saya Memangkan Salah Salah Kepada Desa Wanujantai Untuk Periode 2019 2025 Untuk Menyampaikan Visi Dan Program Kerjaan Pencalon Saya Dalam Belkan Desa Wanujantai 2019 Dalam Era Globalisasi Dan Pembangunan Saat Penting Artinya Bagi Keperhasilan Pembangunan Desa Baik Pembangunan Secara Fisik Atau Non Fisik Mental Dan Sepertua Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Adil Maklun Dan Sejahtera Walaupun Itu Saya Sebagai Salah Satu Warga Desa Menyampaikan Merasa Terpanggil Untuk Menjalankan Diri Sebagai Salah Keperah Desa Untuk Periode 2019 2025 Berbuka Keinginan Untuk Membangun Desa Ini Dalam Renkangan Sampai Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyuluh Segala Bidang Untuk Masyarakat Dan Sebagai Bahasa Ketimbangan Saya Ikut Menjalankan Diri Sebagai Calon Keperah Desa Adalah Rasa Memiliki Dan Pengabdian Diri Terhadap Masyarakat Desa Wijudankan Untuk Itu Dengan Segala Ketendahan Adi Izinkan Saya Untuk Memahankan Visi Misi Strategi Dan Program Kerjaan Yang Akan Dijadikan Sebagai Acuan Apabuan Memuti Sehat Terpilih Menjadi Keperah Desa Menjadikan Periode 2019 2025 Visi Visi Kami Adalah Wibu Jatuh Siap Siap Singkatan Dari Sejahtera Intentua Bermakna Agamis Dan Pinudio Sejahtera Bermakna Menciptakan Suasanya Yang harmonis Aman Tengkeram Dalam Wujud Dan Kehidupan Bagi Masyarakat Yang Lebih Layak Dan Manjiri Di Segala Bidah Intentua Bermakna Memotivasi Masyarakat Untuk Membangkan Ilmu Pengacauan Dan Lawasat Yang Lebih Luas Ke Depan Dilandasi Budi Pukati Yang Baik Agamis Bermakna Agama Menjadi Pedungan Yang Tidak Dapat Terpisahkan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pinudio Bermakna Menjadikan Desa Berkarakter Maju Dan Umbur Itulah Misi Pejalan Saya Untuk Menjadi Cawar Desa Masyarakat Misi Satu Menciptakan Kondisi Desa Yang Kudusis Kertif Amat Dan Ketam Selanjutnya Menjadi Dan Membidu Terukunah Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dengan Prinsip Duduk Sama Tengah Berdiri Sama Digi Ringat Sama Dijijik Dan Berat Sama Dipukur Kedua Berupaya Untuk Meningkatkan Terapi Keluarga Prak Sejahtera Dan Menjadi Keluarga Yang Sejahtera Dan Mendiri Tiga Mempertahankan Dan Meningkatkan Jati Diri Yang Intelek Bermanfaat Disiplin Toleran Saling Berhargai Dalam Kehidupan Beragama Berbudaya Dan Berbedara Empat Mengenepatkan Kejujuran Keadilan Transparansi Dalam Kehidupan Selanjutnya Baik Dalam Pemerintahan Kelembagaan Maupun Dalam Keusahaan Kelima Mengembangkan Potensi Desa Sebagai Prioritas Menolak Sar Pembangunan Untuk Menuduh Desa Widujan Menjak Pinudur Atau Melibuti Superdaya Manusia Superdaya Alam Dan Sistem Peroporan Kerakyatan Melaksanakan Program Pembangunan Sekala Desa Fisik Dan Non-fisik Secara Merkesin Tenggungan Dengan Mengedepankan Ajasman Pakat Untuk Kementingan Masyarakat Strategi Yang Akan Saya gunakan Apabila Saya Tertimu Menjadi Kebran Saya Untuk Periode Datang Yang Pertama Menyelang Barangan Pemberitaan Dan Ansparan Akun Abang Dan Partisipatif Kedua Membangun Sarana Dan Prasarana Dalam Upaya Meningkatan Pemberdayaan Masyarakat Terutama Di bidang Pertanian Ketiga Melaksanakan Pembangunan Ekonomi Melalui Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Sesuai Dengan Potensi Yang Masing-masing Di Antara Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Kecil Menengah Atau UKF Peningkatan Pemberdayaan Kelompok Tari Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kelompok Tari Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dan Kesehatan Masyarakat Melalui Pengadaan Dan Penambahan Caranya Kesehatan Peningkatan Aktifitas Dan Fungsi BUMDES Sebagai Usaha Milik Desa Keempat Memokimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Kelima Meningkatkan Kerjasama Pemerintahan Desa Lembaga Masyarakat Serta Instansi Marinya Yang A Menyakkan Melaksanakan Pembangunan Bekerjasama Dengan Lembaga Masyarakatan Bersama Dengan BPD Menyusur Membahas Dan Menetapkan Perasuran Desa Atau Ganda Menyakkan Menyakkan Laporan Pertanggungjawab Kepala BPD Kurang-kurang Kesatukan Dalam Setahun Tenggara D Meningkatkan Kerjasama Dengan Nikah Dan Nikah Serta Element Dalam Perangkat Kehidupan Keagamaan E Meningkatkan Budaya Ketengroyok Dalam Kehidupan Bermasyarakat M Meningkatkan Kejutan Kasihan D Setiap Lusur G Pengajuan Bantuan Jamin Kesehatan Baik Melalui Jam Kesmas Maupun Jam Kesda H Pengajuan Pembangunan Bantuan Sarana Dan Perasaran Umum Baik Ketika Pembangunan Provinsi Maupun Ketika Desa Program Bidang Pemunitah Pemerintahan Desa Merupakan Juri Ketik Ketik Pemerintahan Desa Dimana Berbagai Pemasalahan Kemulai Biar Desa Untuk Itu Pemerintahan Desa Harus Solid Akuntabat Profesional Aman Serta Rahat Dan Memberikan Pelayanan Untuk Masyarakat Untuk Mencapai Pemerintahan Yang Baik Semakin Menahan Persebeda Perlu Memerlukan Beberapa Hal Dua Caranya Satu Pemerintahan Aparatur Pemerintahan Desa Aparatur Pemerintahan Desa Menendalikan Perlu Dibenahi Dan Dibidah Agar Masing-masing Bidah Dapat Berfungsi Dengan Baik Dan Melakukan Tugas Sesuai Serta Tugas Dibidah Serta Tugas Dibidah Dibidah Dengan Dibidah Diharkan Aparatur Bisa Akan Dapat Kepercayaan Dari Masyarakat Kedua Peningkatan Pelayanan Publik Memberikan Kemudahan Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan Secara Prima Ceras Cepat Tepat Dan Benar Dan Setiap Urusan Ketiga Transparansi Keuangan Untuk Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Kepada Kepala Desa Dan Separaturnya Masalah Keuangan Harus Transparan Atau Terbuka Transparansi Keuangan Yang dimaksud Adalah Dimana Masyarakat Harus Mematahui Sumber Sumber Keuangan Yang Dapat Dengan Alokasianya Bidah Masyarakat Dalam Sekau Dan Membuat Laporan Kepada BPD Di Sosialis Sialis Sialis Masyarakat Melalui RT Tanpa Adalah Kaya Dan Kuntabah Yang Kepat Sinergitas Dengan BPD Badan Bermosatkan Desa Yang Anggutanya Merupakan Tokoh Masyarakat Dari Yang Kusun Dan Sebagai Mitra Sejadar Kepala Desa Kepala Masyarakat Masyarakat Harus Diajak Usaha Terutama Menyukur Masyarakat Strategis Untuk Perkembangan Desa Selain Itu BPD Juga Dapat Dibikat Sesuai Dari Tugas Dan Bidak Pembangunan Yang Pertama Bidak Pembangunan Ahlak Pembangunan Ahlak Diarahkan Menjadi Manusia Yang Berah Lampunan Sehingga Dukungkut Kali Dua Dibidak Keanginan Dalam Tantangan Hidup Saranannya Adalah Pendidikan Formal Dan Informal Yang Memadai Di Antara Besar Red Madrasah TPH Dan Melalui Saranat Usia Agama Pengajian Pengajian Institusi Disitusi Keagamaan Hal ini Perlu Dengan Perhatian Sedius Terutama Untuk Generasi Muda Dalam Mengatapikan Kata Jaman Tidak Yang Semakin Peran Kedua Bidak Pembangunan Fisik Pembangunan Dan Pembelian Saranan Prasarana Pasifikas Umum Meliputi Saranan Prasarana Umum Jalan Jaman Saluran Deligasi Dan Pembangunan Lain Lain Saranan Prasarana Pendidikan DKS CMI CPH Dan Kodok Pesatren Saranan Prasarana Keagamaan Masjid Usola Dan Situs Religi Desa Saranan Prasarana Orang Raga Bersintang Kulibar Tengah Kudsa Dan Lain Lain Saranan Saranan Kesehatan Pasifikas Dan Kesehatan Saranan Prasarana Seri Budaya Dan Parwisyata Saran Seri Budaya Dan Pembedikatan Saranan Prasarana Keamanan Dan Saranan Prasarana Ketiga Bidang Pertanian Dan Pertanian Sebagian Besar Menurut Kisah Lujan Dan Hidup Dan Pertanian Untuk Itu Wajah Pertanian Mendepas Perhatian Selain Pertanian Bisa Bidang Bidang Pertanian Pertanian Yang Peruntikatan Bidang Antara Lih Peningkatan SDM Para Pertanian Pengaturan Dan Penatahan Saluran Pertanian 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 Yang Patuh Datas Pertanian Bapak Ibu Pertanian Yang Saya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Pada Bapak Ibu Yang Telah Mengadiri Undangan Kami Mudah-mudahan Amal Kebaikan Bapak Dan Ibu Dibar Sama-sama Sama-sama Begitu Juga Kami Panetia Alhamdulillah Sampai Sekarang Sudah Atau Memelaksanakan Tahapan Yang Ke 24 Dan 25 Yaitu Simulasi Penseblosan Dan Desklarasi Damai Insya Allah Kami tinggal Beberapa Tahapan Lagi Tinggal Tahapan Penyebaran Undangan Kartu Sula Nanti Di sini Saya itu Berada Di TPS Berapa Di sini Sudah Ada TPS Perpanggilan Karte panggilan Ya Karte panggilan Karte panggilan Yaitu Ada TPS Kita Kita Ini Di Mana Di TPS 1 2 Dan 3 Nah Nanti Di sini Ada TPS 3 Di sini Nanti TPS 1 Di sebelah sini TPS 2 Di tengah TPS 3 Di sebelah utara Ibu tinggal Menyalurkan Saya Di TPS 3 Tinggal Cari TPS 3 Mana Pak Ini saya Nanti Di tempat Ini Ruang Tunggu Ibu Panggilan Tinggal Disanggilan Disangkatkan Kepetugas Kepetugas Dipanggil Sampas Ia dikapetugas Dipanggil Kepetugas Dipasihan Kartu Suara Contohnya Kartu Suara Kararasan Orang Calon E2 Yang Calon E2 Lipatkan Lepat 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 Ini Pak Siham Dipikan Ibu Ditinggal Diterawa Mana Kira-kira Kurang Sampapun 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 Kurang Mana Kurang Maka Kama Dara Sia Gitu Ya Maka Cara-cara Maka Nup Penting Dina Ayah Lingkaran Kotak Ya Upame Disisi Maka Asal Ayah Kontak Anak Garis Anugaya Didi Upame Cak Kira-kira Anik Sampai Sepus Wah Ya Pilihan Lurah Cos Olfros Gitu Ya Sampai Anak Sampai Masalah Dia Sah Sah Bumpangi Lepat Langsung Upame Nampang Nampang Upame Tidak 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 Langsung Tidak 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 Nampang 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 Apam Alat Anuparantos Disayogikan Dipilih suara 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 dina nabi dina nombor mangga penting dina lebat otak iya panggung pencebro santai pilih adu tesah panggung pilih karta istilah rahmat rahim kami calon kepala desa wino jantan tim kampanye dan pendukung calon kepala desa wino jantan kecamatan kabugede kabupaten kuningan tahun 2019 berjanji 1. siap mentah hati dan penuh terhadap untuk berundang-undangan yang berlaku 2. menciptakan iklim kondusif menjelang pelaksanaan pada saat pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pil ks serentang 3. menghormati tidak saling menjujat antar calon kepala desa 4. satu dengan yang lainnya 4. berkampanye pada hari yang telah ditentukan dengan tertib tidak melakukan harapan-harapan menggunakan kendaraan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentangan umum 5. apabila terjadi permasalahan akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mempakat 6. tidak akan tertekan pancing dan terprovokasi 7. tidak akan mengharapkan masak 7. tidak akan melakukan kendaraan akun 6. siap bersikap menang kalah tetap kumpul kumpul sajulur jadi akun 7. menerima dan menghormati semua yang menjadi keputusan panitia pil kades dan tidak akan mempermasalahkannya 8. siap mengonsolisasikan dekralasi damai calon kepala desa kepala tim sukses kader maupun tim pendukung pil kades wino jantan 30 oktober 2019 yang membuat pernyataan yang membuat calon kepala desa wino jantan nomor urut 1 nomor urut 2 terima kasih 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 terima kasih